tapi pada saat jalan nah seperti ini ada sepelang ini bikin bunyi kasar caranya mudah sekali ya teman-teman cara saya ini nanti tidak akan membuka as as standar tidak akan saya bongkar dan tidak akan saya belek biasanya di bagian sini saya belek teman-teman tetapi itu menurut saya merusak ya seperti ini teman-teman hasilnya ya jadi dia menjadi enteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di mitomotor teman-teman hari ini ada sepeda motor bit ya bermasalah pada standar tengah standar tengah macet seperti ini nah ini macet sekali nah macet jika kembi dorong ke bawah aja susah seperti ini terus dia jika ditarik ke atas meskipun masih bisa keras tapi pada saat jalan nah seperti ini ada sepelang ini bikin bunyi kasar Oke nanti akan saya perbaiki caranya mudah sekali ya teman-teman jadi perbaikan cara saya ini nanti tidak akan membuka as as standar tidak akan saya bongkar dan tidak akan saya belek biasanya di bagian sini saya belek teman-teman tetapi itu menurut saya merusak ya terus jika as ini dipukul dari sebelah sana dari kanan itu bisa bikin rusak malah biasanya ini daerah sini ini kan terbuat dari aluminium maka ini akan patah jadi menurut saya mendingan nanti caranya akan saya gerinda dari sini caranya teman-teman untuk jelasnya kita langsung aja simak ya langkah yang pertama seperti ini ini kan ada per di pernah kita ambil dulu nah sudah kena nah jika sudah kena seperti ini teman-teman lihat ini nanti akan saya gerinda dari sini dari sini ke sini set dari sini akan saya gerinda kesini ya dipotong disini ada bawah 10 dibuka dulu ini seperti ini Hai seperti ini jadi kalian tidak perlu membongkar as atau membeli nggak usah di beli ya Nah seperti ini sekarang sudah bisa di standarnya sudah henteng seperti ini karena tadi tertahan oleh bawah 10 maka dia akan keras teman-teman oke setelah digerinda maka itu hasilnya akan seperti ini dan seterusnya tinggal memotong bagian ujung ini yang lancip kita rapikan dibuat dibuat dibikin bulat nanti seperti ini digerinda kesini dan yang ini sini oke teman-teman setelah seperti ini bautnya dipasang ya sekarang tinggal memasang baut nah baut ini dipasang oke baut 10 sudah saya pasang sekarang saya akan memasang pernya teman-teman ya sekarang ini sudah enteng jadi sudah ikut berputar ininya asnya ya nah seperti ini pasang per nah sip seperti ini teman-teman hasilnya ya jadi dia menjadi enteng sekarang coba oke teman-teman seperti itu ya jadi caranya sangat simpel mudah dan kalian pasti bisa di rumah menghemat biaya juga jadi tidak perlu membeli as dan tidak juga membayar sama tetang las sekian dulu untuk tayangan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh salam otomotif Terima kasih.